Kasus kekerasan terhadap anak di sekolah kembali terulang. AJ, siswa MTS Islamia Wong Sorjo, masih terbaring sakit menjalani perawatan di rumah sakit Fatimah Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga hari kelima, kondisi siswa korban pemukulan AJ belum bisa beraktivitas normal. AJ masih mendapatkan perawatan intensif di ruang sofa kamar B2, rumah sakit Fatimah Banyuwangi, Jawa Timur. Siswa kelas 1 MTS Islamia Wong Sorjo, kecamatan Wong Sorjo, Banyuwangi ini mengaku masih pusing dan mual. Korban menderita sakit pada kepala bagian belakang akibat dipukul oleh guru BP-nya saat mengikuti pelajaran di dalam kelas. Meski hasil Ronsen menunjukkan kondisi tulang kepala AJ baik-baik saja, namun dokter menyatakan ada luka memar akibat benturan benda keras. Luka tersebut mengibatkan korban menderita pusing-pusing dan mual berkepanjangan. Rencananya pihak rumah sakit akan melakukan CT scan jika korban masih terus mengeluh pusing dan mual saat posisi duduk dan membuka mata. Bagian mana yang dipukul? Pakai apa mukulnya? Pakai tangan. Sakit. Terus setelah dipukul apa yang dirasakan? Pusing. Langsung pusing. Temuannya memang tidak didapatkan seperti kayak ropekan tidak ada. Hanya semacam memaringan saja. Patah tulang pun tidak ada, ditambah lagi dengan pemeriksaan yang kita punya sini, ronsen ya, ronsen kepala. Itu juga tidak didapatkan adanya tanda-tanda sampai menyebabkan patah tulang tengkoran. Terima kasih.